Dituduh sering keluar malam, seorang ibu muda berusia 25 tahun dipukuli oleh suaminya. Tidak hanya itu, korban juga sempat dipermalukan di tempat umum dengan diludahi oleh suaminya. Tak tahan sering dipukuli, korban berinisial PA akhirnya melaporkan kejadian kekerasan dalam rumah tangganya ke polisi. Di dampingi kuasa hukumnya, Senin siang, seorang ibu rumah tangga warga kecamatan Sako, Palembang akhirnya melaporkan suaminya sendiri ke polisi. Pada laporan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, korban berinisial PA, seorang ibu muda berumur 25 tahun menjelaskan jika dirinya sudah tidak tahan dengan ulas sang suami yang temperamental dan seringkali memukulinya. Peristiwa yang dialami korban PA terjadi pada minggu di salah satu homestay di kawasan Jalan Gresik, Kemuning, Palembang. Saat itu, korban sedang berada di kamar, lalu datang suaminya berinisial rap, tanpa sebab yang jelas langsung memukul dengan tangan kosong berulang kali ke arah badan, tangan, kaki, dan perut korban. Akibat pemukulan itu, korban mengalami luka lebam dan sakit di bagian perut, hingga trauma dengan peristiwa tersebut. Sementara itu, pengacara korban yang ikut mendampingi, menjelaskan jika yang dialami korban sudah tidak manusiawi, apalagi dilakukan oleh seorang suami yang seharusnya melindungi istri sahnya tersebut. Dia datang ke tempat saya, terus langsung tanpa ada omongan, langsung ngehajar si nampar, nendang, ninju perut, mukul tangan, kaki juga. Suami yang dilaporkan? Iya, suami sendiri. Apa masalahnya? Masalahnya? Untuk keluar malam sih, sebenarnya tidak ada bukti sama sekali. Sebenarnya kan ada CCTV, kalaupun mau dilihat juga tidak masalah. Cuma memang tidak ada bukti, langsung main kukul gitu aja. Ini yang pertama atau sudah sering? Sudah sering. Ayo bisa selamat gimana ya? Melarikan diri, kabur. Peristiwa itu sangat tidak pria kemanusiaan. Kenapa? Ibu ini dipukur secara membabi buktah, kemudian di depan orang ramai juga itu diludahi. Bahwa kami sangat terima kasih dan pihak Oresta proses hukum yang kami lapor ini sangat cepat. Lapor, kemudian diperiksa, kemudian ada surat pengantar visum. Nah, ke depannya kami mohon agar proses hukum ini berjalan sesuai dengan kami lapor ini cepat. Kenapa? Ini undang-undangnya khusus, undang-undang KDRT. Apalagi peristiwa penganyian itu sangat-sangat tidak manusia. Sebelumnya korban juga pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya Rab 41 tahun. Namun sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Hingga peristiwa KDRT kembali berulang. Korban yang juga telah menunggu etikat baik dari pelaku namun tidak ada penyelesaian hingga kasus ini dilaporkan ke pihak berwajib. Dan saat ini prosesnya masih ditangani pihak penyedik Satreskrim Polrestabes, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Ridwan, Palembang Baru TV menggabarkan.